haramnya ini, nah maniknya ini sama telur ini masih bening belum ada titik di tengahnya nah itu masih bening, telur itu kisaran kurang lebih antara 1 sampai 3 hari 4 hari bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak, sebelum dimanapun berada kali ini saya meraview pemilihan telur bebek vertil ya ini di depan saya ini ada telur bebek lokal ini telur bebek vertil lokal nah disini ada tahapan-tahapan dalam pemilihan telur bebek vertil yang pertama yang perlu kita perhatikan yang kelihatan yaitu fisik nah dari segi fisik kelihatan telurnya itu standar telur asin jadi ukurannya AB ya teman-teman jadi sejulur semuanya yang perlu diperhatikan ukuran yang kelihatan bentuk fisik ukurannya nah ini ukurannya AB kalau yang C itu biasanya dia bisa dia di eramin di kalau peternak itu biasanya dia langsung di ayam ataupun di entok itu juga bisa cuman kalau di mesin tetas ya bisa cuman lebih bagus yang ukuran yang gede-gede nah seperti ini ini ukuran AB standar telur asin nah yang pertama itu dan yang kedua itu yang perlu diperhatikan kerabang teman-teman jadi kerabangnya ini bagus ya ini usahakan sebelum masuk mesin tetas itu usahakan telur ini benar-benar bagus harus enggak retak nah retak kayak yang disini tadi nah seperti ini nah ini perlu kita sortir kenapa? karena kalau ini tetap dipaksakan masuk di mesin tetas ini kemungkinan besar ini busuk nah karena ini udah banyak bakteri yang masuk seperti inilah kelihatan seperti ini nah retak seperti ini retak rambut kalau retak rambutnya itu enggak parah masih bisa netas cuman kalau seperti ini ini saya masih ragu nah seperti ini nah ini retak rambut cuman kayaknya udah agak lebar ini jadi lebih baik kita sortir terus dari segi fisik yang ketiganya itu dari segi tingkat vertilnya dalam arti dalamnya ini masih bagus apa enggak standar yang bagus kalau disini kalau biasa saya suplai suplai ke pentas-pentas itu usahakan darmnya ini nah maniknya ini sama telur ini masih bening belum ada titik di tengahnya nah itu masih bening telur itu kisaran kurang lebih antara 1 sampai 3 hari 4 hari kita tidak rekomendasi meskipun bisa cuman enggak rekomendasi ngambil amannya 1 sampai 3 hari nah itu kalau semuanya sudah fake sudah disortir ukuran AB terus dari tingkat retakannya udah enggak ada kita sudah siap suplai untuk penetasan lokal dalam arti siap untuk diretaskan paling tinggal sedikit dibersihin ini nah dibersihin yang kotor-kotor seperti ini kalau yang seperti ini enggak usah seperti itu aja sih teman-teman jadi cukup sederhana jadi untuk pemilihan telur PP vertil ini enggak perlu ribet yang penting ukurannya yang bagus yang gede itu lebih bagus nah terus penyusunannya waktu pengiriman juga disini maksimal itu 7 sampai 8 amannya 5 5 tumpuk seperti ini 1,2,3,4,5 ini lebih aman kalau kurang banyak tambah 8 kalau 10 itu biasanya dia agak tertekan kecuali aja sih teman-teman untuk pemilihan telur PPF vertil udah-udah bermanfaat salam pertanak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh